Pemirsa dua anggota polisi di Donggala, Sulawesi Tengah terlibat perselisian, usai apel dan olahraga pagi. Kedua polisi ini mengalami luka akibat tembakan senjata api. Belum diketahui pembicu perselisian karena kedua korban kritis akibat luka tembak di bagian kepala. Petugas membawa Aibdan Nabutsalama dan Aibtu Purwanto dari Rumah Sakit Bayangkara ke Rumah Sakit Unda Tapalu untuk mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka tembak di kepala. Keduanya mengalami luka tembak setelah sempat cekcok usai apel dan olahraga pagi di Pol Seksi Renja. Salah satu pelaku diduga menembak yang lain, kemudian menembak diri sendiri. Belum diketahui pemicu perselisihan karena usai upacara anggota polisi yang bertugas di Pol Seksi Renja tiba-tiba mendengar suara letusan senjata api. Mabes Polri menyerahkan penanganan insiden tersebut ke Propampol Dasulawesi Tengah. Saat ini sedang ditangani oleh Propampol Dasulawesi Teng didalami dulu terkait penyangkut masalah kejadian tersebut. Kemudian kedua korban saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit di Donggalan. Sedang ditangani oleh tim medis yang di Rumah Sakit Donggalan. Polisi masih menyelidiki latar belakang insiden yang melukai dua orang anggota Pol Seksi Renja. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, AI News, melaporkan.